Shalom, nama saya Serit Sofana Sitomorang dari kelas 12 Sipadua, nomor absen 5. Sebelum memulai firman Tuhan, saya angkat satu lagu penyembahan yang berjudul Kubawa Korban Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Ku tersyukur dan sembahmu Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik bagimu Ku bawa korban syukur Ketempat kudusmu Tuhan Terima kasih. 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 Kehidupan kita, namun realitanya Roh kudus itu bisa memiliki Makna yang mengambang Yang sulit untuk dipahami Dan terkesan hanya sebatas Kata-kata saja Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak benar-benar Menghidupi keberadaan roh kudus Yang ada di dalam diri kita Kita yang tidak mau mengenal Dituntun Dan diajar bersekutu dengannya Melalui nas ini juga Tuhan Yesus mau memberikan kita Jaminan bahwa walaupun Dia telah naik ke surga Namun dia tetap ada dan hidup Bersama-sama dengan kita yaitu Melalui roh kudus Tuhan Yesus menyatakan keberadaannya Beserta dengan kita selamanya Bahwa kita tidak pernah hidup Dan berjalan sendiri Dalam keterbatasan kita ada Allah yang Tak pernah terbatas Yang selalu beserta dengan kita Dalam kelemahan kita Ada Allah yang penuh kuasa Yang selalu bersama kita Kuasa Allah yang besar Ada dalam diri kita Ini adalah jaminan Yang Tuhan sampaikan kepada kita Sehingga kita tetap kuat Teguh dan mampu menjalani hidup Dengan tetap memberi diri Dituntun oleh roh kudus Itu dia firman Tuhan yang saya sampaikan Kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Untuk firmanmu Terima kasih juga Bapak engkau sudah mempercayakan Ambamu ini untuk menyampaikan Firman Tuhan Walau tidak seberapa Biarlah firman Tuhan ini Menjadi pedoman Bagi kami semua Dan dapat kami Jalankan dalam kehidupan Sehari-hari kami Tuhan Engkau yang pimpin kami Engkau yang tuntun kami Engkau yang sertai kehidupan kami Ya Tuhan Hari ini gak selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin